Intro Dinas lingkungan hidup melalui bidang pengelolaan sampah wan kebersihan Banjarmasin melakukan penutupan wadah pembuangan ratik di depan pasar Wil dan Sari Jalan Suto YS Kelurahan Telaga Biru Banjarmasin Barat. Penutupan dilakukan menindaklanjuti laporan serta keluhan dari lurah Telaga Biru wan warga sekitar yang mendapat dukungan pula dari RT RW Wan Satgas Kebersihan. Dinas lingkungan hidup melalui bidang pengelolaan sampah wan kebersihan Banjarmasin melakukan penutupan pada wadah pembuangan ratik di depan pasar Wil dan Sari Jalan Suto YS Kelurahan Telaga Biru Banjarmasin Barat besok sering 29 Agustus 2022. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Wan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin Marjuki W.Takuni Prima TV memadakan penutupan wadah pembuangan ratik ini dilakukan untuk menindaklanjuti laporan wan keluhan dari lurah Telaga Biru wan warga sekitar yang mendapat dukungan pula dari RT RW Wan Satgas Kebersihan. Keluhan yang disampaikan terkait adanya tumpukan ratik yang kadah hanya mengeluarkan bau namun meluber hingga ke bawah jalan wan mengganggu pengguna jalan yang melintas di kawasan tersebut. Sementara batas waktu pembuangan ratik sesuai jadwal mulai pukul 6 Kamarian dan sampai pukul 6 Witabaisukan Ujau Marjuki masih dilanggar warga maupun pengunjung pasar. Akibatnya tumpukan ratik dalam seharinya bisa mencapai 4 ton atau melebihi dari kapasitas wadah pembuangan ratik nang ada. Marjuki berharap ditutup totalnya wadah pembuangan ratik di depan pasar Widan ini maka solusi nang sudah disepakati bersama lurah Telaga Biru bahwa nantinya pembuangan ratik akan diberlakukan dengan cara surung sintak. Sebenarnya mengapresiasi permintaan dari pengirahan jadi ini bukan hanya pihak loran mereka dihitung oleh RT RW, pengharga, juga salah satu pengurus medjid jadi mereka bersama-sama sudah terpadu bahwa ini ditutup, tapi bukan ditutup saja atau solusinya akan ditutup. Nah, kita sudah bersimpasi dengan lurah untuk melayani warga-warga yang terdampak tidak bisa membuang ke sini. Jadi, kita ada, kita kasih solusi untuk angkutan surung sintak. Jadi, mudah-mudahan ini tidak bisa dihitung mobil di keluruan-keluruan lain yang dalam tanda petik mereka belum punya CPS atau sangat usah untuk membangun CPS. Sementara itu, Jumadi seorang pengguna jalan nangka sehariannya melintasi kawasan tersebut. Mengakui bila kawasan tersebut macet akibat adanya tumpukan ratik nang melebihi kapasitas sehingga meluber ke bahu jalan. Jumadi pun menyatakan sangat mendukung sikap tegas Dinas Kekuan Hidup Banjarmasin untuk menutup wadah pembuangan ratik tersebut karena mengganggu pengguna jalan. Kenapa jadi terlambat jadi mangkut karena disini kan jalan beraya. Jadi, bukan disalahkan pemerintah. Nang salah itu yang membuang. Sambil ke pasar, sambil membuang ini. Lalu bertumpuk. Maka peraturan daerah kan jam 6 pagi sampai jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Nah itu kadang gue lagi membuang kalau siangnya. Karena anaknya ke pasar, sambil lalu buang. Lalu, gue banyak. Pak, ini selain menyebutkan bau, pernah mungkin terjadi kemacetan karena terlalu? Macet, karena terlambat mangkut. Sampai ke jalan namanya, sampahnya. Pak, ini yang dirasakan untuk keluhan warga ini sudah cukup lama nggak Pak? Keluhan warga sudah cukup lama kan dirasakan? Bukan masalah keluhan warga lah. Masalah kita sendiri juga. Kita sendiri lewat tiap hari. Kita kan bukan di alamat telaga biru. Kita di Basiri, di Trisaki. Cuma lewat sini? Karena lewat sini tiap hari. Armada kita kan trak tuh lewat hari kan tiap hari lewat sini. Nah itu. Jadi kan kalau sampahnya di Petuyuk di sini, armada kita angkutan. Macet. Iya.